Kalau Allah mau membuat kaya seseorang dengan cara yang Allah berikan, dengan cara yang Allah tentukan, insyaAllah sebentar lagi orang yang Allah maksud itu akan cepat menjadi orang yang kaya. Al-Fatihah 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 Saya akan memberikan ijazah kepada Anda sekalian Mulai dari hari ini Tentang amalan, tentang cara yang akan membuat Anda kaya Oleh sebab itu, jika Anda memutar film saya ini, video saya ini Maka saya mengharap dengan penuh rendah hati Dengan penuh husuk, setelah Anda memutar video saya ini Anda ucapkan, Qobiltu Ajastukum, saya memberi ijazah kepada Anda sekalian Min yaw minah hadha Dimulai dari hari ini Tolong, setelah Anda setel, setelah Anda putar video saya ini Anda jawab di hati Anda dengan penuh ikhlas Dengan penuh ridho Dengan penuh mengharap taufik dan hidayah dari Allah Dijawab dengan Qobiltu Caranya, pertama Setiap malam Anda harus melaksanakan sholat hajat Sholat hajat Tentu saudara Kaum muslimin dan muslimat sudah tahu Apa itu sholat hajat Caranya mungkin sebagian dari saudara Dari teman saya Dari kaum muslimin dan muslimat Itu sudah tahu bagaimana caranya melaksanakan hajat Anda tiap malam kerjakan sholat hajat Sebanyak dua rokaat, satu salam Tidak usah banyak-banyak Dua rokaat, satu salam Sholat hajat Setelah Anda menaksanakan sholat hajat Anda kemudian baca suratul fatiha Anda tawassul kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Setelah Anda tawassul kepada Rasulullah Silahkan Anda membaca istighfar Lafadnya, kalimatnya adalah Astaghfirullahalazim Sebanyak 11 kali Setelah Anda membaca istighfar Sebanyak 11 kali Anda bersolawat kepada Kanjing Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Lafadnya adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Hitungannya banyaknya 11 kali juga Sama dengan istighfar Jadi saya ulangi Pertama Anda sholat hajat Satu salam, dua rokaat Setelah Anda sholat hajat Anda bertawassul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Baca fatiha satu kali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Setelah itu Anda membaca istighfar Kalimatnya Astaghfirullahalazim Sebanyak 11 kali Setelah itu silahkan Anda bersolawat Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala 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 sayyidina Muhammad Sebanyak 11 kali juga Sama banyaknya dengan istighfar Setelah itu Laksanakan amalan ini Wirid ini Yaitu Membaca Ya Allah Ya Hayyu Ya Qayyum Saya ulangi Setelah itu Membaca Ya Allah Ya Hayyu Ya Qayyum Hitungannya 777 777 Membaca Ya Allah Ya Hayyu Ya Hayyu Ya Qayyum Setelah hitungan terakhir Hitungan 777 Kemudian angkat Angkat tangan Anda Angkat tangan saudara Angkat tangan Kau muslimin dan muslimat Angkat tangan kita Kita bermunajat kepada Allah Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Ya Hayyu Ya Qayyum Asri Birrizkil halali Warzukni Min Haythula Akhtasibu Saya ulangi Allahumma Ya Allah Ya Hayyu Ya Qayyum Asri Birrizkil halali Warzukni Min Haythula Akhtasibu Saya ulangi Satu kali lagi Doanya ini Doa Setelah kita membaca Ya Allah Ya Hayyu Ya Qayyum Sebanyak 777 Kali Doanya Allahumma Ya Allah Ya Hayyu Ya Qayyum Asri Birrizkil halali Warzukni Min Haythula Akhtasibu Jadi Saya ulangi Dari depan Silahkan Anda Solat hajat Sebanyak Dua rokaat Satu salam Setelah itu Setelah selesai Solat hajat Kemudian Anda bertawasul Kepada Rasulullah Dengan membaca Suratul Fatihah Satu kali Setelah itu Anda membaca Istighfar Kalimatnya Astaghfirullahal Adhim Sebanyak 11 kali Setelah itu Anda bersolawat Kepada Rasulullah Muhammad Salatulullahal Salatulullahal Salam Lafadnya Atau kalimatnya Adalah Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Sebanyak 11 kali juga Sama dengan Istighfar Setelah itu Laksanakan Wirit ini Ijazah ini Iaitu Membaca Kalimat Allahumma Ya Ya Allah Ya Hayyu Ya Qayyum Diteruskan Dengan doa Tapi sebelumnya Ini dibaca Ya Allah Ya Hayyu Ya Qayyum Sebanyak 777 Kali Jadi setelah Membaca Salawat Dilangsungkan Dengan membaca Ya Allah Ya Hayyu Ya Qayyum Sebanyak 777 Kali Ini sebentar Sebentar Tidak perlu Waktu lama ini Setelah Anda Membaca Kalimat Ya Allah Ya Hayyu Ya Qayyum 777 Kali Angkat Tangan kita Angkat tangan Anda Angkat tangan saudara Kemudian Bermunajat Mengharap Ridhaja Allah Bermunajat Berdoa kepada Allah Dengan perasaan Dengan hati Yang ikhlas Kutulus Khusuk Yaitu Dengan Mengucapkan Allahumma Ya Allah Ya Hayyu Ya Qayyum Asri' Birrizkil halali Warzuqni Min haithula Akhtasibu Ini tolong dicatat Makanya saya baca Pelan-pelan Allahumma Ya Allah Ya Hayyu Ya Qayyum Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Sebanyak Sebelas kali Kemudian Dilanjutkan Dengan membaca Ya Allah Ya Hayyu Ya Qayyum Sebanyak Setelah itu Dengan istiqomah Pasti Anda akan menjadi orang Yang kaya Yang berkehidupan cukup Di dunia Sampai di akhirat Saya ijazah anda sekalian Tolong Setelah ini Dengan perak Pernuh husuk Hati anda bilang Demikian Yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan Amalan Untuk menjadikan Kita menjadi Kaya mendadak ini Mudah-mudahan Diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga kita Diberi ketenangan Diberi keberkahan Kehidupan Di dunia Hatta al-akhirah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Mohon maaf Atas semua kekurangan Mungkin ini Yang saya Yang sedikit Bisa saya sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Masalah Fiddin Wa dunia Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha Ila anta Astaghfiruka Wa atubu ilaih Wasallallahu ala Nabina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Billahi taufiq Wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh